selamat menikmati dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kepada seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya keluarga besar kementerian agama ayo kita tinggalkan kembali gerakan 5M kita terahkan kembali pendisiplinan kita dalam menerahkan protokol kesehatan karena apa Bapak Ibu dan teman-teman semua kondisi lingkungan kita masih belum aman dari ancaman-ancaman virus yang membahayakan keselamatan kita dalam penanganan kasus COVID-19 tentu pemerintah sudah melakukan hal-hal yang terbaik untuk warga negaranya pemerintah sudah melakukan upaya vaksinasi terhadap seluruh masyarakat Indonesia walaupun dalam hal ini baru 26,9 juta masyarakat namun secara bertahap hal ini akan terus dilakukan dan terus ditingkatkan seperti yang dilansir dari kompas.com bahwa Indonesia kembali menerima 8 juta dosis bahan baku vaksin COVID-19 produksi perusahaan asal China Sinovac yang diterima pada hari Senin 31 Mei 2021 ini merupakan kedatangan tahap yang ke-14 maka total bahan baku vaksin COVID-19 yang diterima oleh Indonesia mencapai 81,5 juta dosis walaupun pemerintah sudah melakukan hal-hal yang terbaik tentu kita sebagai masyarakat yang baik-baik harus berupaya dari diri sendiri yaitu apa? menerapkan protokol kesehatan tanpa lelah, tanpa balas, dan tanpa malu ayo kita terangkan protokol kesehatan dengan menerapkan gerakan 5M dan berikut adalah contoh cara-cara menerapkan 5M selamat menyaksikan Kami, MI Garwata Mujulor, mengajak ayo seluruh warga madrasa laksanakan 5M pertama, memakai masker dengan benar mencuci tangan dengan sakit yang ketiga, menjaga jarak minimal 1M kita menjauhi kromona lakukan hebat menuju Indonesia sehat dan berasa hebat bermartabat kemenang berapa? majang, majang, majang demikian dari saya mohon maaf jika ada kekurangan catang gaya kemenang catang majang, majang, majang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh